nama tanaman ini adalah turimerah atau dalam bahasa latinnya adalah sesbania grandiflora kalau di inggris namanya agati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masmin bunga liar disini kali ini kita akan mengenal suatu tanaman kadang menjadi tanaman hias, kadang menjadi tanaman liar apa ini? sebelum kita mengenal tanaman ini jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ayo kita mengenal tanaman ini dan tahu manfaatnya perkenalkan nama tanaman ini adalah turimerah atau dalam bahasa latinnya adalah sesbania grandiflora kalau di dunia dia banyak nama ini kalau di indonesia di timur namanya gala-gala kalau di madura namanya torei kalau di inggris dia dinamakan tanaman agati mengambil asal bahasa dari bahasa india ya dia berasal dari asia selatan dan asia tenggara kali ini kita akan mengenal kandungan dan manfaatnya yang pertama adalah kandungannya dia mengandung tanin, saponin, protein, vitamin B, vitamin A, dan isoflavonoid itulah kandungannya ya lalu kita akan mengenal manfaatnya ada dua manfaat tanaman ini yaitu untuk lingkungan dan untuk kesehatan manusia yang pertama untuk lingkungan dulu yang pertama dia penyebur tanah terutama akarnya ya karena dia mengandung bintil di akarnya ada bintilnya ya yang dapat mengikat nitrogen di udara yang kedua adalah sebagai pohon rambatan bagi tanaman lada dan vanila lalu dia sebagai tanaman hias dan tanaman pelindung erosi tanah selanjutnya kita akan mengenal manfaat tanaman turi merah sebagai obat dan makanan dia juga bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk makanan yang pertama adalah dia dipakai sebagai lalaban terutama daun, bunga, dan polongnya caranya adalah dia direbus dahulu untuk lauk atau pecel ya kalau dalam bahasa Jawa dia dibakai sebagai obat tradisional terutama kulit kayunya caranya adalah diremas atau direbus terutama untuk mengobati saryawan obat dysentery serta obat mensret lalu dia dibakai untuk obat patah tulang daun dan kulit kayu turi dilumat lalu ditempelkan dan dibungkus pelepah pisang dan diikat seharian ya jangan lupa lalu manfaat berikutnya adalah getah turi dimanfaatkan nelayan zaman dahulu ya untuk mengolesi tali pancing dan jala agar awet lalu getah dicampur dengan cet untuk mengawetkan kayu bangunan dan tambang atau tali dia juga bisa dipakai sebagai pakan ternak berperut tunggal ya terutama atau monogastrik tapi jangan dikasih ke ayam ya karena dia dapat mematikan ayam itulah perkenalan singkat kita dengan si tanaman turi merah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh